Yo guys, di video kali ini, gue akan kasih unjuk lu tips, build, dan combo untuk The Queen of the Seven Seas, yaitu Beidou. So guys, seperti yang kalian tau, kita barusan dapet free Beidou dari event Thunder Sojourn, and sorry if I pronounce that wrong. And karena itu, banyak dari kalian yang minta buildnya setelah liat video gue yang satu ini, dimana gue kasih unjuk power level Beidou yang absurd damage AOE-nya. Maka itu, dengan event ini, gue yakin banyak dari kalian yang baru saja dapet Beidou untuk pertama kalinya, and bahkan jadi dapet constellation yang kalian inginkan, misalnya C6 gitu. And, bagi kalian yang udah punya constellation tertentu, berbahagialah karena di titik tertentu, Beidou lu bakal berubah dari A-tear sub-DPS jadi S++ sub-DPS. Yeah, she is that good. Sampai disebut Beidou itu Queen of AOE Damage di samping Xiangling and Ganyu. Wait, sebelum lanjut, ada sedikit pesan dari ppdiamond.id yang pas banget nih, buat kalian yang nanti mau wish Yoimiya, Sarah Kokomi, dan yang paling ditunggu-tunggu, Bubawai Wolf Genshin, tapi lagi kosong-polong nih primonya. Well, ppdiamond.id siap menemani mu dengan suguhan Genesis Crystal yang murah, trusted, dan cepat pengirimannya. Kunjungi Instagramnya untuk info lebih lanjut, and link ada di description ya. So, karena Beidou adalah karakter yang udah ada sejak lama, and salah satu yang paling popular karena... Kalian tau lah ya, gue yakin sebagian besar dari kalian sudah paham skill dan pasif Beidou. Tetapi, karena gue yakin banyak dari kalian itu juga pemain baru and returning players, gue akan bahas secara singkat skill dan pasif Mama Beidou. And by the way, bagi kalian yang memang penonton baru channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena akan ada banyak konten lain seputar Genshin di sini. And jangan lupa juga untuk like video ini karena itu akan sangat membantu algoritma YouTube channel gue. So, that's out of the way. Mari kita bahas skill Beidou dimulai dari yang pertama. Elemental skill-nya memiliki dua mode, yaitu hold dan tap. Untuk mode tap-nya, Beidou akan melakukan slash ke depan. Dan untuk versi hold-nya, Beidou akan masuk ke posture counter di mana dia akan naikin shield atau ngebuatin shield. Dan jika kalian lepas tombol skill-nya atau waktu shield-nya expire, Beidou akan melakukan slash ke depan yang damage-nya akan scale berdasarkan hit yang diterima shield-nya. Jadi, semakin digebuk shield-nya, semakin sakit juga damage slash-nya. Lalu, untuk burst-nya, Beidou akan membanggil kekuatan Thunder Beast yang akan deal extra damage ke musuh. Dan skill ini memiliki cara kerja yang sama seperti Xingqiu, yaitu, selama 15 detik, setiap hit dari normal dan charge attack dari aktif karakter dengan efek Stormbreaker akan melepaskan discharge listrik yang akan lompat sebanyak 3 kali dari satu musuh ke musuh yang lain. Di mana hit pertama, gue hitung sebagai mantel atau lompat. Dan, di samping discharge listrik, burst ini juga akan memberikan interruption resistance dan memberikan damage reduction yang artinya, selama durasi burst ini, karakter dalam efek Stormbreaker bakal jadi literal tank yang gak bisa disenggol. Oke, lanjut ke pasif pertama Beidou, yaitu, ketika Beidou aktifin elemental skill-nya persis sebelum musuh hit dia, maka slash damage Beidou itu akan mendapatkan maximum bonus damage. Inilah yang sering disebut juga sebagai perfect counter. Dan, selain itu, jika kalian berhasil perfect counter hit musuh, maka Beidou akan generate 4 partikel energy dibanding dengan 2 jika tidak perfect counter. Lalu, untuk pasif kedua Beidou, yaitu, jika Beidou melakukan elemental skill-nya dengan maximum damage bonus, baik itu dari perfect counter atau mode hold-nya, Beidou akan mendapatkan 3 buff, yaitu, pertama, ekstra 15% bonus damage untuk normal dan charge attack-nya, lalu kedua, ekstra 15% attack speed, dan yang terakhir, waktu delay untuk memulai charge attack-nya akan diturunin. Tapi, to be honest, lu hampir gak akan pernah menggunakan pasif kedua ini, karena sebagai burst support atau sub-DPS, pasti sebagian besar waktu lu akan berada di off-field, yang artinya, Beidou gak akan menggunakan basic attack-nya banyak gitu. Ngomong-ngomong soal burst DPS, menurut gua, posisi terbaik dan teroptimal untuk Beidou adalah sub-DPS atau burst support, bukan sebagai main DPS. Karena, sebagai karakter yang memiliki burst yang tetap ada di field, walau di switch out, memiliki playstyle yaitu switch in and switch out, yang artinya, kalian hampir tidak akan pernah menggunakan basic attack-nya. Dan selain itu, dengan kalian switch out Beidou dengan main DPS kalian, damage potential team kalian akan jauh lebih besar dibanding jika Beidou tidak di switch out. Maka itu, menurut gua personal, main DPS Beidou itu kurang optimal, karena kalau kalian mau jadiin dia sebagai main DPS, artinya lu harus build physical damage, yang artinya lagi, kalian akan kehilangan banyak sekali damage potential dari skill-nya, yang scale semua dengan electro damage. Bahkan, stat and sentient Beidou itu sendiri electro damage bonus. Oke, lanjut ke bagian prioritas land level, disini akan gua anggap kalian semua sudah naikin burst dan elemental skill Beidou ke level 6, karena level 1-6 itu tidak perlu material khusus dari weekly boss, yang artinya, cukup mudah untuk dinaikin. Oke, dimulai dari yang pertama, utamakan level burst-nya setinggi mungkin, karena sumber utama damage kalian akan berasal dari sini. And, sebagai gambaran seberapa besar, dari skill ini sendiri, di talent level 8 dan CZ Robedou, total multiplier damage ketika ada 2 atau lebih musuh itu, bisa sebesar 7125% total electro damage. Yeah, sebesar itu, bursty look pun itu kalah loh total multiplier. And, biar kalian gak bosan and pusing dengan hitungan dan matematikanya, kalian bisa cek video gue yang satu ini untuk hitungan spesifiknya kalau kalian penasaran. And, kenapa juga gue bisa bilang, total multiplier bursty look itu kalah sama dia. So yeah, go check it out. Lalu, setelah level burst kalian setinggi mungkin, utamakan elemental skill-nya, karena damage dari perfect counterer-nya sendiri itu gak kecil. Lo bisa hit sekitar 20 ribu sampai 40 ribu damage. Oke, lanjut ke bagian artifact-nya. Untuk Beidou, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, 2 piece noblast plus 2 piece gladiator, kedua 2 piece noblast plus 2 piece thundering fury, dan terakhir, 4 piece emblem of severe fate. Dengan main stat untuk semua kategori tadi adalah attack percentage sense, electro damage bonus goblet, dan crit rate atau crit damage circlet sesuai rasio crit kalian. Untuk set dengan DPS potensial terbaik dan terkonsisten, gunakan 4 piece emblem of severe fate, karena 2 piece bonus dari artifact ini, yaitu plus 20% energy recharge, yang akan sangat membantu masa energy cost dari Beidou yang 80. Dan di samping itu, dari 4 piece bonus artifact ini, Beidou juga akan mendapatkan extra burst damage, sebesar 25% dari total ER-nya. Yang artinya, Beidou akan mendapatkan flat 30% burst damage bonus dari base 100% ER, plus 20% dari 2 piece tadi. Lalu, bagi kalian yang bingung kenapa gue gak pake energy recharge sense untuk 4 piece emblem of severe fate, padahal 4 piece-nya itu scale dengan energy recharge, well, alasannya adalah, Beidou sendiri tidak perlu lebih dari 140% energy recharge untuk isi burst-nya off cooldown. Jika kalian jalankan double electric dalam satu party, seperti visual, catching, atau electric traveler. Yang artinya, value dari stat ER sense ini, tidak akan sebesar ketika kalian pake attack percentage sense, atau sebutan lainnya, diminishing returns gitu. Dan selain itu, efek 4 piece dari artifact ini, sebenarnya sedikit ngebate kalian untuk pake ER sense, karena value damage terbesar yang kalian dapatkan itu dari 100% base ER Beidou, plus 20% dari 2 piece-nya. Selain itu, value-nya itu tidak maksimal, yang artinya, segala bentuk ER yang kalian tambahin, itu tidak akan mendapatkan full value-nya, karena hanya 25% yang diambil sebagai extra burst damage bonus. Kecuali, kalian jalankan Beidou sebagai solo elektro dalam tim kalian, barulah disitu energy recharge sense bisa mendapatkan value-nya. Lalu terakhir, bagi kalian yang bingung kenapa gue gak sebut atau recommend 4 piece noblesse untuk Beidou, well, alasannya adalah, energy cost burst-nya adalah 80, yang artinya, untuk dapet full consistent buff 20% attack dari 4 piece-nya itu, tidak akan mudah. Dan selain itu, untuk sekarang, di waktu video ini keluar, sepertinya ada bug di mana burst Beidou itu, tidak akan mengambil benefit dari buff 20% attack, dari 4 piece-nya, yang artinya, jangan kalian gunakan set ini, kecuali bug ini udah di fix. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian senjatanya, and as always, gue hanya akan menjelaskan beberapa senjata yang optimal dan bagus untuk Beidou. Jadi, untuk penjelasan lebih lengkap untuk setiap senjata lainnya, nanti akan gue taruh di pin comment below, and jangan lupa ingetin gue, karena gue rada pikun. Oke, dimulai dari 5 star weapon, untuk sekarang, Woe's Gravestone adalah senjata terbaik untuk Beidou, karena memiliki base attack yang lumayan tinggi, yaitu 608, lalu secondary stat, yaitu 49,6% attack, dan skill yaitu, Beidou akan mendapatkan attack bonus lagi sebesar 20%, dan ketika dia hit musuh yang HP-nya di bawah 30%, seluruh party, termasuk Beidou sendiri, akan mendapatkan attack bonus sebesar 40% selama 12 detik, dan memiliki cooldown 30 detik. Yah, ini weapon tuh definisi attack bonus on steroid. Dari weapon ini sendiri, Beidou bisa dapet 109,6% attack bonus, like, goddamn, itu pure stats banget itu. Lalu, selain Woe's Gravestone, yang gue yakin hanya segelintir dari kita yang punya, ada 4 opsi 4 star lain yang lebih free to play. Dimulai dari yang pertama, senjata 4-stabberu Inazuma, yang namanya panjang banget, and susah dipronounce, yaitu, Katsuragikiri Nagamasa, and gue yakin gue salah pronounce banget itu. Dengan base attack sebesar 510, lalu secondary stat itu 45,9% energy recharge, dan skill yaitu, damage elemental skill Beidou akan naik sebesar 6%, dan ketika elemental skill ini hit musuh, maka Beidou akan kehilangan 3 energy, dan setelah itu, dia akan regen balik 3 energy setiap 2 detik untuk 6 detik ke depan. Yang artinya, di refinement 1, kalian akan mendapatkan total 6 energy balik, dan nanti di refinement 5, total energy tersebut berubah menjadi 12. By the way, efek ini hanya bisa terjadi setiap 10 detik. Lalu, untuk senjata kedua adalah Lithic Blade, and yes, kalian gak salah denger, ini adalah pertama kalinya gue bakal recommend senjata ini, karena memiliki base attack yaitu 510, lalu secondary stat yaitu 41,3% attack, dan skill yaitu, untuk setiap karakter Liwei yang ada di party, Beidou akan mendapatkan ekstra 7% attack bonus, dan bonus crit rate sebesar 3%. And by the way, Beidou itu juga dihitung sebagai 1 karakter Liwei di party, yang artinya, by default, kalian udah dapet buff yang gue sebut tadi. And fun fact, dengan hanya 1 atau 2 karakter Liwei di party, potensi Lithic Blade itu udah berada di atas Black Cliff Slasher, so yeah. Untuk Beidou, Lithic is a good one. Lalu, senjata ketiga adalah Prototype Archaic, dengan base attack tertinggi untuk kelas Forge, yaitu 565, lalu secondary stat yaitu 27,6% attack, dan skill yaitu, setiap normal downcharge attack dari Beidou, memiliki 50% kesempatan untuk deal extra AOE damage sebesar 240% dari total attack Beidou. Lalu, yang terakhir dan pilihan terbaik kedua, di samping Wolf's Gravestone, adalah battle pass weapon yang gue gak terlalu rekomen, karena 160 ribu itu lumayan mahal ye, bisa buat 7 kali beli nasi padang. And senjata itu adalah serpent spine, dengan base attack 510, lalu secondary stat, yaitu 27,6% crit rate, yang artinya, Beidou kalian lebih gampang untuk ngebuild ratio crit-nya, dan skill yaitu, setiap 4 detik Beidou berada di field, semua bentuk damage yang dikeluarin Beidou akan naik sebesar 6%, dan di samping itu, dia juga akan terima 3% more damage. And ini bisa di stack sebanyak 5 kali, yang artinya, setelah 20 detik berada di field, Beidou akan deal 30% more damage, dan terima 15% more damage. And bagi kalian yang mikir 30% itu kecil, sebagai konteks, dari geo resonance aja, lu maksimum dapet 15%, dan dari primonial jade spear aja, lu mentok dapet 12%. And gak stop disitu doang, untuk ingatin kalian, stack ini gak ada durasinya, and walau Beidou di switch out pun, buff skill ini gak akan hilang, tetapi ketika Beidou terima damage, stack-nya itu baru akan berkurang 1. And itu sendiri pun bukan masalah, karena sebagai burst support, Beidou hampir gak pernah di field, yang artinya dia tidak akan kena hit musuh. Yang artinya lagi, secara teori, buff ini bisa berdurasi infinite. Oke, terakhir gue akan sedikit bahas soal constellation Beidou, karena power spike Beidou itu, mulai keliatan jika kalian punya constellation tertentu. And maksud gue keliatan itu, untuk kasus Beidou, udah kayak malam dan siang bedanya itu, jomplang banget perbedaan kekuatannya. And constellation tersebut adalah, constellation 2 atau 2, karena yang tadinya discharge listrik, dari burst kalian hanya mantul 3 kali, sekarang, discharge listrik kalian akan lompat sebanyak 5 kali. And mungkin itu gak keliatan besar, orang cuma nambah 2 gitu lompatannya. Tetapi, ketika kalian udah mulai ngitung total multiplier-nya, dari constellation 2 sendiri, total multiplier burst kalian, yang tadinya sebesar 7125%, berubah menjadi 11745%. Ya, dari satu constellation doang, damage burst kalian bakal naik 4620%. Like, god damn Beidou, you hit pretty hard. And that's it. Itulah cara build Beidou untuk menjadi salah satu queen of AOE damage terbaik di Genshin. Bagi kalian yang berasa nonton sampai akhir, gue ucapkan terima kasih, karena tanpa support dan bantuan dari kalian, this channel would be nothing. And semoga video kali ini, dapat membantu kalian dalam nge-build Beidou. And by the way, sebenarnya masih banyak hal yang ingin gue bahas untuk Beidou, seperti high vs low energy recharge Beidou, lalu combo ecto-traveller plus Beidou, and more. Tapi, karena video kali ini aja udah lama banget, dari gue nge-check recordingan suara aja, udah 17 menitan, jadi mungkin gue akan bikin video terpisahnya aja, biar video kalian gak kelamaan. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe, karena akan ada banyak konten lain seputar Genshin disini, and, kita juga punya goal yaitu 50k atau 50 ribu subscriber di akhir tahun 2021, and gue akan sangat appreciate kalau kalian bisa bantu gue reach goal tersebut. And, jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian memang suka video gue, and as always, thank you so much for watching, stay safe, love you all, and I'll see you in another video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.